Assalamualaikum Sobat Inspiratif di video berikut ini akan membahas tentang tanaman rempah lagi ya yaitu cabai jawa mungkin cabai jawa atau cabai puyang ini namanya tidak terlalu populer tanaman ini merupakan sejenis rempah-rempah yang masih berkaitan dengan famili lada dengan nama latin piper retrofraktum selain tanaman hias cabai jawa juga dimanfaatkan sebagai salah satu bumbu dapur untuk memasak makanan yang lezat dan nikmat dan mungkin belum banyak orang yang mengetahui bahwa cabai jawa memiliki banyak manfaat untuk kesehatan berikut ini adalah beberapa senyawa yang terkandung dalam cabai jawa dan berikut ini beberapa manfaat cabai jawa untuk kesehatan yang dapat mengatasi berbagai jenis penyakit seperti satu yaitu dapat mengatasi penyakit diabetes cabai jawa bermanfaat bagi penderita diabetes karena dapat mengatur jumlah glukosa yang dilepaskan dalam darah rempah ini juga bisa mendorong produksi insulin manfaat yang kedua adalah membantu menurunkan berat badan cabai jawa merupakan obat alternatif yang jauh lebih sehat dan alami untuk menurunkan berat badan lemak tubuh yang stagnan akan dimobilisasi dan dihilangkan racunnya dan dikeluarkan oleh kantong lemak manfaat yang ketiga adalah mengatasi penyakit anemia cabai jawa mempunyai senyawa yang dapat mengatasi anemia dengan mengkonsumsi cabai jawa maka dapat mencegah anemia yang mana penyakit ini disebabkan karena kekurangan jat besi yang mengakibatkan menurunnya jumlah hemoglobin yang memiliki fungsi mengikat oksigen di dalam sel darah merah manfaat yang keempat adalah memperlancar peredaran darah cabai jawa yang digunakan sebagai air rebusan dapat berfungsi melancarkan peredaran darah jika peredaran darah lancar maka fungsi organ tubuh lainnya juga akan lancar berjalan sebagaimana mestinya manfaat yang kelima adalah mengatasi penyakit flu dengan meminum rebusan cabai jawa dapat menjadi obat herbal atau obat alami yang dapat mencegah dan mengobati sakit flu manfaat yang keenam adalah meredakan demam jika sobat sekalian demam atau sakit tenggorokan cobalah membuat semangkuk sup hangat dengan menambahkan cabai jawa rempah ini memiliki kandungan sifat antiseptik dan antibiotik yang besar manfaat yang ketujuh adalah mengatasi diare air rebusan cabai jawa juga bermanfaat sebagai penanganan diare selain oralit manfaat yang kedelapan adalah mengatasi sakit gigi cabai jawa juga bermanfaat untuk mengobati sakit gigi dengan cara menumbuk tiga lembar daun cabai jawa lalu diseduh dengan air hangat gunakan untuk berkumur-kumur manfaat yang kesembilan adalah mengatasi rematik air rebusan cabai jawa juga bermanfaat sebagai obat alami alternatif untuk mengatasi rematik lalu apakah ada efek sampingnya dari mengkonsumsi cabai jawa ini oke simak penjelasan berikut ini ya sobat inspiratif cabai jawa adalah rempah organik alami yang aman dikonsumsi sejauh ini tidak ada efek samping yang serius pada orang yang mengkonsumsi cabai jawa hal yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi rebusan cabai jawa adalah hanya boleh dikonsumsi sebanyak dua kali sehari sebagai pengobatan terhadap penyakit dan untuk pencegahan penyakit cukup meminumnya satu kali dalam seminggu agar pencegahan dapat dilakukan dengan baik oleh tubuh anda ya sobat inspiratif jadi harus selalu diingat konsumsilah sesuai dengan batas yang ditentukan dan jangan berlebihan nah sobat inspiratif cukup sekian dulu video kali ini ya silahkan di share untuk saling berbagi manfaat kepada orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya